Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Arya Liana Kembali pada tutorial kali ini Saya masih membahas tentang Masalah perpajakan Dimana untuk tutorial kali ini Saya kembali membahas tentang bagaimana melaporkan Pajak tahunan Khususnya PNS atau karyawan Yang penghasilannya dibawah 60 juta rupiah Dalam setahun Oke teman teman Selanjutnya kita langsung masuk saja Ke video tutorialnya Teman teman Sebelum kita masuk ke DJP online untuk melaporkan Pajak tahunan kita Kita harus memastikan dulu bahwa Email yang terkoneksi Dengan DJP online Kita pastikan dalam keadaan terbuka Karena sekali lagi bahwa Email ini akan nanti Kita gunakan untuk Pengiriman kode token dan Bukti penerimaan elektronik Dari laporan pajak Yang kita sebelah kita laporkan Oke teman teman Selanjutnya kita langsung saja Masuk ke DJP online Oke selanjutnya kita pilih DJP online Kita pilih ini Selanjutnya teman teman Kita masukkan Nomor NPWP kita Nomor NPWP kita Kita masukkan Selanjutnya kita masukkan Nomor Atau password epilink kita Oke selanjutnya kita masukkan Kode keamanannya XNDBY Kita login Oke teman teman disini sudah ada Menu dari DJP online Selanjutnya kita masuk ke buat SPT Kita sekarang akan mengisi SPT formulir Dari DJP online ini Apakah Anda menjalankan Usaha pejian lebar Tidak Apakah menjalankan Kewajiban terpisah Kita pilih tidak Apakah penghasilan Bruto yang Anda Prodok selama tahun Kurang dari 60 juta Nah teman teman Karena Kita akan mengisi SPT tahunan Yang di bawah 60 juta Maka kita pilih Atau kita pilih Iya Lalu kita pilih SPT 170S Selanjutnya kita pilih Tahunan Atau tahun 2020 Kita pilih selanjutnya Oke teman teman disini Kita langsung diminta Untuk mengisi jumlah Penghasilan kita dalam setahun Disini kita masukkan Nilainya Sesuai dengan Dilampiran yang ada Di Yang Diberikan dari Pemotong pajak Atau instansi Atau perusahaan Tempat kita bekerja Oke pengurangnya Tidak ada Kita pilih PTKP nya PTKW 3 orang tanggungan PTKP 3 orang tanggungan Nah disini teman teman Penghasilan kita Masih Di bawah PTKP Artinya Penghasilan kita masih Nihil Kita pilih berikutnya Lalu kita pilih lagi berikutnya Lalu kita pilih lagi berikutnya Selanjutnya kita setuju Kita pilih selanjutnya Oke Kita selanjutnya Kita akan minta Kode token Kita klik disini Lalu kita kirim ke email Kita pilih OK Kita pilih yes Selanjutnya kita buka email kita Lalu kita Masih kita copy Kode verifikasi ini Kita copy Lalu kita paste Disini Paste Lalu kita kirim SPT Oke teman teman Saya kira cukup Cepat sekali Hanya Butuh waktu kurang dari 1 menit Selanjutnya Kita diberikan info Apakah Anda buat Dan ini Kita pilih puas Oke Selanjutnya Kita masuk di email kita Kita cross check Apakah sudah ada penerimaan Oke Teman teman Disini sudah ada Bukti penerimaan SPT tahunan Kita Oke teman teman Sekiranya aplikasi Digipone ini Atau Digipone ini Sudah sangat mudah sekali Dan Sangat simple sekali Silahkan teman teman Melaporkan SPT tahunannya Dengan menggunakan laptop Maupun menggunakan HP teman teman sendiri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton